Truk angkut 226 anjing untuk dikonsumsi, 5 orang menjadi tersangka. Ada apa nih? Polisi mengamankan truk yang membawa 226 anjing dengan keadaan terikat di jalan tol Kalikangkung, Semarang pada Sabtu 6 Januari 2024. Polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapol Restabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan anjing untuk dikonsumsi sudah beberapa kali, ratusan yang dikirim. Irwan mengungkapkan pembelian anjing sebanyak itu dilakukan di Subang dan sudah dilakukan berkali-kali. Dokumen-dokumen yang dibawa dengan pelaku, seperti biasa, palsu. Polisi juga akan mendalami dari mana saja si anjing itu diperoleh. Untuk sementara, tersangka akan dijerat Pasal 89 Undang-Undang No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Hmm, nggak tahu ya. Ini balik lagi tentang adat di Indonesia. Ini opini saya ya. Adat Indonesia kadang yang udah berabad-abad itu mengkonsumsi hewan anjing ya. Kalau opini saya pribadi, seperti yang dilakukan di Cina ya. Kenapa di Cina itu banyak mengkonsumsi binatang-binatang seperti kelelawar atau hewan-hewan lain yang aneh. Itu karena pada saat dulu, peternakan itu sangat susah sekali. Makanya sumber daya daging atau protein dari manapun itu harus bisa karena untuk bertahan hidup. Sekarang kita sudah punya supermarket, kita sudah punya banyak sekali kemudahan akses-akses untuk mendapatkan protein-protein dan makanan. Kenapa kita masih hidup seperti di jaman batu? Ini gimana nih? Nah kita ambil berita dari kompas, itu ternyata ada larangan juga untuk memakan daging anjing. Anjing bukan binatang konsumsi katanya. Yang tadi tolong tulis di komen dulu deh, kalau misalkan daging ayam emangnya lebih mahal daripada daging anjing ya. Susah kan untuk mendapatkan daging ayam yang memang udah layak, sudah diternak untuk dimakan gitu ya. Top komennya. Gila sih, jaman modern masih aja pola pikir primitif. Kalau nggak bisa beli daging sapi atau kambing, yaudah makan tahu tempe atau ayam. Maksain amat, tega. Setuju nih, ada tahu tempe, itu udah enak. Normal itu nggak salah.